Oke semuanya, kita habis-habiskan buat semaka kali ini. Semoga semua berjalan lancar, tanpa kundala, tanpa masalah. Jep, baca, sejati, 2017, to be, injilat. Terima kasih telah menonton! 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 Sambil nontonin kita Sambil nonton! 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 tu Bapak? Sambil nonton! Sambil nonton! Sambil nonton! dekan Fakultas Teknik sekaligus pembukaan simbolis mata Fakultas Teknik 2021 6 penyematan mahasiswa baru oleh dekan dilanjutkan foto bersama Hai tujuh penutup Hai hadirin yang saya hormati marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Hai kepada saudara Bagas Amaluddin Aji disilahkan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Naswa Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Dan bagian Terima kasih telah menonton 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 akademik kalian dalam berbagai kompetisi atau lomba sehingga nanti Anda benar-benar mendapatkan jati diri Anda di Fakultas Teknik Universitas Muhammad Yogyakarta. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa selama Anda mengikuti kegiatan ini harapan saya Anda bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya karena walaupun saya rasa Anda heforianya kurang dibandingkan offline ya namun saya rasa Anda harus tetap bisa berbaur walaupun dalam keadaan online Anda bisa merasapi merasakan bahwa Anda sebentar lagi akan masuk ke bangku kuliah. Jadi manfaatkan benar-benar kegiatan ini untuk Anda bisa bertanya atau yang kurang difahami tentang dunia kampus silakan nanti bisa berdiskusi bisa berinteraksi dengan kakak-kakak Anda. Jadikan kegiatan ini relax jangan tegang karena di sini tujuannya kita untuk saling bersilaturahmi. Saya ucapkan selamat, selamat mengikuti kegiatan mataf Fakultas Teknik Universitas Muhammad Yogyakarta. Jadilah generasi teknika muda yang unggul dan islami selalu mengikuti arahan panitia-panitia atau kakak-kelas Anda dalam kegiatan mataf ini. Saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusfin Mustar STMN atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara simbolis oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Bapak Insinyur Aris Widyo Nugroho STMT PhD. Disilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita pajatkan buji sekur karyat Allah SWT, dimana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara tatap maya dengan para mahasiswa baru dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sematkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan sahabatnya yaumul kiamah besok. Bapak Muhammad Yusfin Mustar STMN yang saya hormati sebagai Ketua Mataf Fakultas Teknik, kemudian yang saya hormati juga Mas Iqbal, Muhammad Iqbal Hatami sebagai Ketua Panitia Mataf Fakultas Teknik 2021, dan segenap Panitia Kru Mataf yang sangat luar biasa ini. Dan yang saya banggakan semua mahasiswa baru atau teknika muda sebagai anggota baru untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teknika muda yang saya banggakan, salam sehat semua, selamat bergabung di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anda merupakan sebagian dari orang yang terpilih untuk bisa mengikuti proses pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anda sudah berubah dari generasi putih abu-abu, nanti menjadi sebagai seorang mahasiswa yang tanggung jawabnya jelas berbeda dan jelas lebih besar. Nah, di dalam kesempatan kali ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tentang manfaat dari mataf ini. Nah, saya akan melanjutkan, pada waktu Anda besok sudah memasuki perkuliahan, masa perkuliahan, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti diucapkan atau dituliskan dalam firman Allah dalam surat Wal Asri, ayat yang terakhir, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengatakan dengan sabar. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa iman dan amal soleh selalu menjadi satu, dua kata yang senantiasa bersama. Dalam konteks kekinian, dalam konteks Anda mahasiswa, maka iman sebagai pegangan dalam menentukan apakah akan dikerjakan atau tidak. Nah, kemudian amal soleh konteksnya luas, tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi ada soft skill dan ada hard skill yang harus Anda siapkan ke depan untuk menyongsong masa depan kalian. yaitu hard skill adalah kompetensi Anda. Kalau Anda di teknik sipil, berarti hard skill kan Anda mampu merancang, mendesain, bangunan. Itu adalah hard skill. Nah, soft skill-nya nanti Anda diharus siapkan dalam mengikuti banyak kegiatan di dalam mahasiswa ini, di kampus ini, sehingga Anda memperoleh soft skill integritas. Ya, jadi integritas yang kuat. Kemudian leadership, kemampuan komunikasi, itu adalah soft skill yang sangat diperlukan yang akan datang. Juga ada inovasi. Komunikasi itu penting. Nah, itu Anda dapatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Sekali lagi, silakan Anda berkreasi dengan sebaik-baiknya di dalam masa keemasan ini. Selain Anda mendapat gelar, ada kemungkinan Anda juga mendapat jodoh di situ. Enjoy your journey. SA University Student. Selamat bergabung, dan saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, dan juga kepada mahasiswa baru yang sudah mengikuti matah ini dengan tertib dan baik. Sekian dari saya, Bilavik Taufik Walidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, maka matah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 saya nyatakan di buka. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Aris Video Nugroho, STMT, PHD. Acara selanjutnya penyematan mahasiswa baru yang diwakilkan kepada saudara Akmalindra Mulyono dan saudari Elanisa Malik kepada Dekan Fakultas Teknik Bapak Insinyur Aris Video Nugroho, STMT, PHD. disilahkan. Untuk penyematan pertama diberikan kepada saudara Akmalindra Mulyono. Untuk penyematan yang kedua diberikan kepada saudari Elanisa Malik. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Aris Video Nugroho, STMT, PHD. atas penyematan mahasiswa baru. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama dan kepada Bapak Muhammad Yuswin, STMN, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Teknika muda, kalian adalah yang terpilih Selamat datang di MATAF Teknik 2021 MATAF Teknik 2021 Teknika muda membangun sinergi bangsa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Young and Global Welcome to the Faculty of Engineering We are part of the Muhammadiyah Development Center And play a role in the engineering field Currently, we are developing technology And global-oriented innovation Through developing corporation To an international level Based on Islamic values For the benefit of the people For the benefit of the people To develop student To become excellent An Islamic graduate And we do research And community service Professionally We are also a medium For student To develop an entrepreneurial spirit Designu Thank you That's it Thank you 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 selamat menikmati 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 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta